jadi memporalitaskan nombor fisiknya jadi paling aman sebenernya kalau HMI itu pakai alamat yang W karena ini W jadi nanti di ladernya alamat start stopnya jangan cuman start stop fisik saja tapi ditambah start stop dari alamat W tadi misalkan W 0.4 tinggal nanti alamat karena ini memang sifatnya simulasi pada CIO dulu saja ya start tadi CIO 0.00 ok apply ok stop CIO 0.01 ya lampunya set CIO 1.000 1.000 ya sudah seperti ini save dulu jangan lupa nah kalau sudah sekarang kita coba simulasi untuk melaksikan antara CS Design sama CS Programmer yang pertama CS Programmer nya jadi kalau kalian mau simulasi dari CS Design dan CS Programmer kalian harus pastikan CS Programmer nya terbuka dulu terus yang terbuka pastikan kondisinya itu offline ya kondisinya itu offline jadi tidak dalam kondisi group online simulator kita coba kita coba coba test tadi ya tetap ya test kalau cuma mau lihat tampilan saja yang nanya tadi transisi itu cukup start testing offline tapi kalau misalkan mau connect dengan dan CCS Programmernya pilih connect to C Simulator tapi kalau misalkan si PCmu sudah terhubung dengan hardware PLC-nya laptopmu atau PCmu juga bisa berperan sebagai HMI jadi kalian nanti pilih connect to PLC karena ini tidak terhubung ya, otomatis ini disiplin tidak ada komunikasi serial yang tersedia kita pilih connect to C Simulator, start saya sejajarkan dulu ya sama ledernya supaya halnya enak beli ketika nanti testnya sudah ditekan otomatis ini CCS Programmermu nanti modelnya langsung otomatis generate online kemudian di test tool ini juga ada kondisi tombol jadi ini ya test tool itu nanti ada tabelnya jadi kalian bisa lihat kondisi masing-masing alamat itu bisa terlihat disini, belinya apa tekan start, lampu nyala tekan stop, lampu mati start, nyala, stop mati dari sini dulu ada pertanyaan karena nanti pada saat tujuan kompetensi ya mau gak mau kalian harus buat dua-duanya ya buat ledernya di sisi lain kalian juga buat desainnya ketika pengalamatan kemarin yang kelas kalian itu saking gusur-gusur itu waktunya cuma sepanjang misalkan lupa ini gak dialamatkan atau alamannya salah jadi tekanol sampe sampe sudah jarang ya gak bisa ngurung ya kan karena memang alamatnya salah jadi pelan-pelan aja santai aja kan kalau jangan soal soalnya gampang loh ya ada pertanyaan dulu sampe sini silahkan cukup jelas pak silahkan mbak mbak mas mas jelas ya cukup jelas pak jelas jelas pak jelas pak cukup jelas pak jelas pak oke paham mas iya pak jelas pak jelas pak jelas pak jelas pak saya bisa menirik basically jelas wajahnya kucel semua ini kelihatannya lagi satu pak bagus pak oke tawa jelas lanjut ya lanjut pak Lanjut Pak lanjut pak sampe jam 12 malem ini ya kuas ready pak obon pak pergi saya lanjut ya karena memang kalau HMV isinya ya gitu-gitu aja sih saya saya ini dulu aja saya close dulu aja nah sekarang supaya lebih menarik ya lebih menarik saya ada soal ini ini soal lebih menarik dibaca soalnya gimana ini ini kuampang banget ini jika start ditekan nah ini start ya kalau HMI kalau saya bikin soal HMI itu startnya itu bukan startnya CIO jadi startnya itu start pakai alamat W startnya W maka lampu 1 dan lampu 2 nyala selama 3 detik ini selama ya setelah 3 detik mati selama 2 detik dua lampu tersebut akan menyala mati secara terus menerus dan hanya akan berhenti ketika stop ditekan buatlah leder diagram desain tampilan HMI dan simulasi dan nanti soalnya kurang lebih ya seperti ini cuma nanti soalnya yang mau saya modifikasi cuma perintahnya tetap ya buat leder yang pertama desain HMI dan simulasikan kemudian ditunjukkan ke asensornya ya ditunjukkan di asensor oke kita besarkan dulu soal yang ini ya gimana dulu nih saya ini soalnya saya kecilkan dulu saya atau sebelah ini oke oke saya hapus dulu lah mulai dari nol ya soalnya start ditekan dua lampu nyala ya karena holding sebenarnya tidak hanya self-holding yang pakai rangkaian seterhana tadi ya kalian boleh ketika nanti ujian kalian boleh pakai keep boleh set-reset boleh sekarang kita coba pakai keep aja ya kalau pakai instruksi itu jauh lebih enak jauh lebih memudahkan kalian kalau menurut saya start ditekan dua lampu nyala oke kita buat dulu yang bagian ini jadi saya kasih tipsnya ya kalau program ya step by step aja ditekan maka lampu satu lampu dua nyala oke saya kasih tanda kita kerjakan yang ini dulu yang lain pikir-kair ya yuk pikir-kair di C nah start ditekan alamatnya berapa tadi W0 DT 0 kalian sambil buat ya biar gak ngantuk start pakai apa tadi keep ya keep keep gimana caranya keep keep 1.0 ya kan lampu satu tadi ada lampu satu lampu dua biarkan merah biarkan gajah ya start ditekan dua lampu nyala ini masih satu lampu oke nah sekarang kita copy ini ya copy taruh di bawah jadi perintahnya soalnya start ditekan dua lampunya nyala udah nah ini ini ketika start ditekan dua lampu nyala teman ini kan gak bisa karena baris kedua kan dia minta minta alamat juga kita baca soal selanjutnya biarkan aja merah gak lo nyalanya selama berapa selama tiga kita buat timer karena lampu satu sama lampu dua nyalanya bareng kalian boleh ngambil salah satu ya karena sifatnya timer itu kan dia on delay ya on delay maksudnya apa ada yang tahu on delay itu gimana maksudnya on delay halo halo on delay gimana nyalanya apa nyalanya 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 nah ini akan terjadi nyalanya nyalanya ketika dia dialiri anus ya kalian boleh pakai alamatnya satu nol nol ini sorry ini satu nol satu ini lampu dua ya boleh mau pakai alamat yang mana saya ulangi lagi soalnya lampu satu lampu dua nyalanya selama tiga detik pakai alamatnya lampu satu yang misalnya taruh bawah misalnya gak apa-apa saya taruh sini satu nol alamatnya lampu kasih timer timer ini timer ini 0 0 0 berapa detik tadi tiga detik ya tiga detik tiga detik berarti diingat ya kalau timer itu satuannya per 100 millisecond ya per 100 millisecond jadi kalau kalian mau tiga detik ya berarti 100 kali berapa supaya kan kalian lihat 300 millisecond ya berarti makar 30 satuannya diingat-ingat kalau timer itu per 100 millisecond jadi ketika kalau saya tulis 30 di sini berarti 30 kali 100 berarti 3000 millisecond berarti dia 3 detik oke sudah setelah 3 detik apa yang terjadi baca lagi selama ya oh iya selama 3 detik setelah 3 detik berarti dia mati dia harusnya mati berarti kita gunakan aja kontaktornya timer untuk matikan kedua lampu taruh di sini T 00 00 nah matikan kedua lampu nah sudah tidak merah kan T 00 siap oke sudah berarti selama 3 detik setelah 3 detik mati mati berarti sampai step ini sudah tapi matinya hanya sampai 2 detik berarti setelah 2 detik ini dia jalan lagi karena ini keterangannya kedua lampu tersebut akan nyalamati secara terus menerus ya oke berarti bagaimana ini setelah 3 detik jadi tugasnya timer yang pertama ini dia matikan lampu 1 sama lampu 2 di sisi lain dia apa di sisi lain dia nyalakan nyalakan apa nyalakan lampu nyalakan lampu nyalakan lampu nyalakan luting lagi ya nyalakan nyalakan taruh lah taruh disini saya pakai tip lagi aja ya supaya nampang ya enak kalau pada tip saya pakai kontaktornya si timer T0.0.0 untuk nyalakan tip tip disini tip nah ini tanah ini sifatnya ini maksud saya pakai tip gini ya untuk nyalakan timer berikutnya tadi saya bilang ya kalau timer kan on dia pasti butuh arus yang sifatnya konstan ya karena ini tadi kan ketika timer nolnya timer yang pertama ini habis terus lampu 1-2 mati otomatis kan sumbernya ini kan mati ya nah untuk untuk mengetahui posisi dia terakhir saya pakai terakhir terakhir